Ya Pemirsa Abu Tolib, Direktur PT MPL dan Adil Ginting, unsur pemerintahan. Dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum, kedua Terdakwa Abu Tolib dan Adil Ginting, difonis tiga tahun kurungan penjara pada sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari. Terdakwa Abu Tolib, Direktur PT MPL dan Adil Ginting, unsur pemerintahan. Pada kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku, Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim membacakan putusan di depan Majelis Hakim. Dalam amat putusan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Abu Tolib tiga tahun kurungan penjara, serta membayar dendal 100 juta rupiah subsidiar dua bulan kurungan dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 78,8 juta rupiah subsidiar empat bulan. Kemudian, Terdakwa Adil Ginting tiga tahun kurungan penjara dengan dendal 100 juta rupiah subsidiar tiga bulan, serta membayar uang pengganti sebesar 2,5 juta rupiah subsidiar satu bulan penjara. Kedua Terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diupah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, Cik TV, melaporkan.